It's time, 1, 2, 3, open the door Halo sahabat semua, selamat datang kembali di Moshi TV Channel Gimana kabar dari teman-teman semua? Saya selalu berharap agar teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, dan banyak rejeki Di pertemuan kita kali ini kita akan bahas laptop dari XP Jadi laptopnya sudah ada di sini nih ya Laptopnya sudah ada di sini yaitu di seri XP14S CF3076TO Serinya panjang ya Sebelum kita lanjut, kita cek dulu ya Fisik dari laptop ini Ini dia Terima kasih telah menonton Itu adalah tampilan fisik dari laptop XP Sekarang kita akan ulik laptop XP ini Pertama kita akan ulik dari fisiknya dulu ya Jadi dari fisik laptop ini, seperti biasa Laptop XP ini casingnya berbahan polinilon ya Jadi campuran antara karet dan plastik Jadi campuran karet dan plastik ini akan membuat laptop XP ini lebih tahan jika terbentur dengan benda keras lainnya Jadi teman-teman, anggai kata laptopnya terbentur meja gitu ya Dan sebagainya Laptop ini tidak kapan pecah Itu adalah fisik dari laptop XP Terus kita langsung ke Processor ya Oke, untuk processor dari laptop ini Dia sudah memakai Intel Core i3 Generasi ke-10 ya 10.5 G1 Yang pasti laptop ini mempunyai speed 1,2 GHz Best frequency up to 3,4 GHz With Intel Turbo Push Dual Core 4 Thread Ya, dual core 4 Thread Jadi kelebihan dari processor Intel Core i3 ini Ketika laptop ini dipakai dengan kebutuhan ringan Otomatis laptop ini Speednya akan menurun Yang membuat laptop ini menjadi lebih hemat baterai Tapi jika laptop ini Sama sahabat-sahabat semua dipakai dengan keperluan yang agak tinggi Atau kebutuhan yang agak tinggi Otomatis dia akan mengembangkan speednya Sampai 3,4 GHz Mantep kan Setelah dari processor Kita langsung meluncur ke RAM Laptop ini sudah dibekali dengan 4 GB RAM DDR4 2666 SD RAM 1 slot ya Jadi di dalam laptop ini sudah ada 2 slot Satunya ketanam 4 Dan di sebelahnya dia masih kosong Jadi untuk teman-teman Kalau mau upgrade Bisa tambah yang kosong Atau yang 4 nya ini Dilepas terus diupgrade Seperti itu ya Untuk maksimal kapasitas RAM dari laptop ini Sampai 32 GB Tapi 32 GB Tidak terlalu perlu Atau tidak terlalu penting banget ya Saya kira 8 atau 16 Itu sudah luar biasa Setelah dari RAM Kita langsung meluncur ke Storage Atau penyimpanan Laptop ini sudah dilengkapi Dengan 256 GB SSD NVMe PCIe Membuat laptop ini menjadi Wus Kenceng Itu adalah kelebihan dari SSD atau storage NVMe PCIe ya Belum lagi laptop ini juga Sudah dilengkapi dengan 14 inch diagonal XD Dengan resolusi layar 1366 x 768 Micro Edge Bridge View Tentunya 220 nits 45% NTSC Mantap kan Terus untuk grafik Laptop ini share processor ya Sudah memakai Intel UHD Grafik Yang pasti akan memenuhi Kebutuhan grafik Dari teman-teman sekalian Setelah dari grafik Kita akan Cek Ada port apa aja sih Yang ada di laptop ini Oke kita cek Dari sebelah Kanan laptop ya Jadi di sebelah Kanan laptop ada Smart Pin Ada Type C Dan di sebelahnya Ada Cloud SD Card ya Terus di sebelah Kanannya Maaf Atau di sebelah Kirinya ada Satu headphone Atau microphone Combo Terus di sebelahnya Lagi ada Dua Buah USB 3 Di sebelahnya ada HDMI Dan di sebelahnya ada RJ45 Atau port LAN Di sebelahnya ada Power C Itu adalah Port yang tersedia Di sebelah kiri Dan kanan laptop XP ini Sekarang kita Cek di Kamera Kamera dari laptop ini Sudah pakai XP True Vision XD Kamera Begitu Digital Mikrofon Jadi kelebihan dari Kamera laptop ini Dia sudah cernih sekali Sudah XD Jadi untuk hasilnya Sudah tidak kotak Kotak gitu ya Terus Belum lagi Dia sudah dilengkapi Dengan Digital Mikrofon Jadi tidak perlu lagi Pakai Ad set Dan sebagainya Teman-teman Sekalian kalau mau ngobrol Waktu daring Dan sebagainya Bisa langsung Ngobrol Tanpa Tambahan Karena Apakah Laptop ini Sudah dilengkapi Dengan Digital Mikrofon Sekarang kita Menuju ke Touchpad Apa sih Kelebihan dari Touchpad XP ini Ini dia Jadi dari Touchpad XP CF3076TU Ini Dia sudah Memakai Touchpad With Multi-touch Gesture support Precision Touchpad support Jadi Dari ujung Ke ujungnya Ini sudah Sensitive Banget ya Terus Belum lagi Kalau teman-teman Mau Slide Atas Atau Bawah Jadi teman-teman Bisa tinggal Tekan Dua jari Tinggal Dikeser ke atas Dia langsung Akan Scroll ke atas Ataupun ke bawah Dia punya ciri khas Sendiri ya Jadi ciri khas Dari laptop XP itu Klik kanan Dan klik kirinya Itu hampir Selalu pisah Jadi teman-teman Tidak perlu Takut salah Klik Karena apa Karena ada Pemisahnya Antara kanan Dan kiri Sebenarnya Karena dia sudah Multi Gesture Control Jadi kalau teman-teman Mau klik kanan Tinggal Tekan dua jari Tik Itu sudah sama Dengan klik kanan Kalau mau klik kiri Tinggal satu jari Tik Itu sudah Sama seperti Klik kiri ya Karena dia sudah Multi touch Gesture support Setelah dari touchpad Laptop ini Ada yang spesial Karena laptop ini Untuk keyboard Sudah bisa Menyala Atau keyboard Dari laptop ini Sudah Full keyboard Backlit Jadi jika teman-teman Pakai di tempat gelap Teman-teman Tidak usah bingung Pakai penerangan Tambahan Karena apa Karena laptop ini Sudah Backlit Keyboard Jadi keyboardnya Sudah bisa menyala Teman-teman tinggal Klik F5 Jadi teman-teman Tinggal klik F5 Klik Otomatis Keyboard ini Akan menyala ya Itu adalah Kelebihan dari XP JF3076 TO Terus untuk Sambungan nirkabel Laptop ini Yang pasti sudah ada Wifi Dan ada bluetooth Ya teman-teman Tidak perlu pakai Colok-colok Tambahan-tambahan Jika mau mentransfer Dari laptop ini Ke device yang lain Oke setelah itu Kita langsung Ke power Laptop ini Sudah dilengkapi Dengan Atau dipekali Dengan 45 Watt Smart AC Power adapter Yang dimana Fungsi dari Smart AC Power adapter Ini Jika teman-teman Charge Laptop ini Terus penuh Posisinya lah ya Penuh Teman-teman Tidak usah Takut Tidak usah Takut Baterainya Membang Karena laptop ini Sudah pakai Teknologi AutoCAD Power Jadi ketika Baterainya penuh Dia langsung Akan memutus Arus Jadi baterainya Tidak gampang Soal Belum lagi Baterai dari laptop ini Sudah 3 cell Memakai 41 Watt Hours Jadi teman-teman Tidak harus selalu Ngecas laptop ini Karena Dia sudah memakai Penyimpanan Baterai Atau Penyimpanan Power Sudah Besar sekali ya Terus untuk berat Laptop ini Tidak berat-berat Amat Karena laptop ini Beratnya Cuma 1,43 kg Cuma 1,43 kg Dibanderol Dengan harga 6 jutaan ya Jadi antara 6 juta 500 Sampai 7 juta Jadi teman-teman bisa Beli laptop ini Di Konter manapun Di daerah dekat rumah Teman-teman sekalian Tapi jika teman-teman ragu Dengan toko Yang ada di Daerah teman-teman kalian Dan Teman-teman mau Membeli laptop ini Teman-teman bisa langsung Klik link Di kolom deskripsi Yang pasti Akan langsung Meluju Ke Marketplace kita Saya kira Ulikan kita Untuk hari ini Cukup sekian Untuk teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa Dibantu subscribe Channel MosiTV Agar channel ini Bisa berkembang Dan Lebih berkembang lagi Jika teman-teman Suka dengan Video review Tentang laptop Seri CF3076TO Ini Teman-teman bisa Kasih Like-nya Share juga Andai kata ada Pertanyaan Teman-teman bisa langsung Tulis di kolom Yang pasti Cepat mungkin Saya akan balas Jat dari teman-teman sekalian Dan Yang terpenting Teman-teman Nyalakan juga Lonceng Notifikasi Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video kita Selanjutnya Akhir kata Bye-bye Bye 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 Terima kasih.